Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel Abisali TN Kita bermain game di simulator 2 prolog lagi ya guys ya Nah, Abisali sudah menyelesaikan 3 misi nih guys Melarikan diri dari assassin Masuk ke rumah 102 sampai 2 kali Dan sampai dicari polisi juga nih guys Nah, sekarang kita ada misi baru lagi nih guys Jadi kita disuruh ke rumah 103 pada waktu jam 5 pagi nih Sekarang jam 4 pagi Hmm, tapi storek Abisali sudah penuh nih guys Jadi mau kita jual-jualin dulu ya guys ya Oke, kita pulang dulu ya guys ya ke rumah Soalnya di komputer ada tempat penjuaran barang spesial guys Apa namanya, black buy ya Oke, kita lihat ya guys ya Berapa barang yang bisa kita jual nih Oh ya, buat teman-teman yang sudah mampir Support terus ya channel Abisali ini Dengan subscribe, like, komen, dan share Terima kasih teman-teman Oke, ini dia Sekarang Abisali sudah di level 3 nih guys Oke, banyak misi yang terbuka nih guys Tuh Oke, sekarang kita masuk ke dalam dulu Kita cek di komputer ya guys ya Barang-barang yang bisa kita jual nih guys Oke, ini dia Nah, sekarang kita cek di black buy Rob tip black buy Nah, ini guys Kitchen Nah, ada nih guys Flying pan sama tipot Oke, dapat 75 dolar nih guys Sama XP 10 Oke, di bawah juga ada Wow, keren nih guys 150 dolar Dapat 10 XP juga nih guys Oke, di elektronik gak ada Flable gak ada Order juga gak ada nih guys Nah, sekarang kita cek di Mana ya Oh, ini dia guys Misi baru kita Menghancurkan jendela Dapat 75 dolar Dan 25 XP Terus Menghancurkan tanaman guys Sama guys Oke, kita accept dulu ya guys ya Soalnya kita kan mau Ke rumah 103 juga nih guys Oke, sepertinya itu guys Tanaman yang mau kita hancurkan Hmm, terus Rob tips Kita lihat Nah, ini dia guys Rumah 103 Hmm, kita mau beli yang mana ya Nah, ini aja kali ya Oh, jadi Laki-laki Penunggu rumah itu Pergi jam 7 Dan kembali lagi jam 12 nih guys Yaudah Sekarang kita ke Mana dulu ya Kita ke concept dulu ya guys ya Kita mau jual-jualin dulu nih Semua barang-barang Abis salin nih guys Hmm Oke, ini dia guys Skill yang mau kita pelajari nih guys Lock picking Jadi kita bisa membuka Apa namanya Membuka game box Atau rumah orang Tanpa kunci nih guys Oke Ini kita ambil dulu ya guys ya Tuh Banyak banget ya guys ya Barang-barang sudah kita ambil Tapi belum bisa dijualin nih Oke Sekarang kita gas langsung aja ya guys ya Ke pon shop Kira-kira dapat berapa nanti ya guys ya Soalnya nanti uang itu kan kita gunakan Untuk membeli item-item juga ya guys ya Oke Kita ke pon shop dulu ya guys ya Oke Ini dia guys pon shopnya Yaudah langsung kita jualin aja guys ya Sekarang uang pisali ada di 628 dolar guys Halo Halo bos Aku mau jualin barang-barang Itu aku ambil nih Oke Kira-kira kita dapat berapa nih guys Tipot Ada wine Alarm clock Fast spot Ini flying pen Radio Monster Ini wood decor Kalkulator Oke Kita lihat Kita dapat berapa Wow Lumayan teman-teman Dapat sekitar 200 dolar Keren ya guys ya Oke Sekarang kita langsung ke tempat Madison Street ya guys ya Sebelum ke 103 Kita ke 102 dulu ya teman-teman Soalnya disana kita ada misi juga tuh guys Menghancurkan kaca-kaca rumahnya guys Tapi sekalian ya teman-teman Kalau pencuri kita kan gak mungkin sih ya Kan kesempatan ya guys ya Jadi kita akan ambil juga nih Barang-barang yang ada di rumah 102 Karena barang-barang disana spawn terus guys Padahal udah 2 kali Abis masuk ke sana Eh masih ada terus guys barangnya Kecuali yang itu sih guys Yang jam alarm Oke Kita parkir disini aja guys ya Biar dekat dengan rumah 103 nih guys Sekarang udah mau jam 7 Berarti misi kita untuk 103 Ditunda dulu guys ya Nanti kita percepat aja nih guys waktunya Oke Itu guys menunggu rumahnya Dan dia mau pergi itu guys Dan kembali lagi nanti jam 12 ya guys ya Oke Kita lewat sini Jangan sampai ketahuan kameranya Oke Kita masuk lagi nih guys Berarti ini yang ketiga kalinya guys ya Kita masuk ke rumah 103 Hmm Kita hancurkan kaca ini kali ya Oh enggak teman-teman Yang itu guys Yang ada hijau-hijau nya Oke Sekarang ini kita buka ya Oke Ternyata kita buka guys Walaupun kaca udah pecah Tapi kita belum bisa masuk ya teman-teman Oke Barang-barangnya kita ambil lagi nih guys Disini ada uang Kalau enggak salah Oke Lumayan 15 dolar Sudah habis Sekarang kita lanjut ke dapur ya teman-teman Oke Ini kita juga ambil nih guys Lumayan guys Jangan sampai ada barang yang tertinggal guys Oh kaca ini ya Oke Oke benar teman-teman Lumayan ya guys ya Kita menyelesaikan misi Menghancurkan kaca rumah 102 nih guys Hmm Disini ada Oke Ini dia guys Pembanggang roti Laci ini Ada isinya enggak ya Oke Oke kosong Bagian sini Wow Lumayan guys Kita dapat panci Ya Atas kita kepenuhan teman-teman Masih banyak nih guys Barang-barang bisa kita ambil nih Oh ya di lemari ini Ada uang Kalau enggak salah ya Nah ini deh teman-teman Lumayan 50 dolar Dan ini masih ada radio teman-teman Hmm Yaudah sekarang Kayaknya kita kembali ke mobil aja kali ya guys ya Karena di mobil kalian ada storage juga nih teman-teman Ini bisa kita hancurkan ya Oh enggak guys Ternyata cuma kaca yang di bagian dapur itu aja ya Nah sekarang ini kita hancurkan dulu Oke Kita simpan dulu ya guys ya Barang hasil curian kita ke mobil nih guys Nanti kita kembali lagi ya teman-teman Ke rumah 102 Mengambil sisa barangnya nih guys Soalnya kan setiap barang kita ambil Itu ada penambahan XP loh teman-teman Oke ini dia Kita masukkan dulu semuanya Kita tinggalkan barang-barang Yang kita perlukan aja kali ya guys ya Oke Kita kembali lagi ke 102 Sekarang udah di jam mau 9 nih guys Oke Jangan sampai ada barang yang tertinggal teman-teman Lumayan nih guys Buat nama-nama XP Sama nama-nama uang penghasilan kita ya teman-teman Disini kalau gak salah ada kalkulator Nah ini dia guys Oke Terus yang ini kita ambil Sama wine juga Terus disini ada radio Oke mantap Apakah masih ada lagi Oke Kita cek-cek dulu Sepertinya sudah habis nih guys Semua barang-barang kita ambil disini ya Nah sekarang kita langsung ke mobil aja ya guys ya Kita percepat waktu Sampai jam 5 pagi besok nih guys Untuk melakukan misi di 103 teman-teman Oke Oh iya teman-teman Jangan lupa juga ya Di like dan di share nih video abisali Biar makin rame ya guys ya Yang nonton Oke ada orang Hmm Kalau kita dekat-dekat sama dia Dia bakalan curiga atau enggak ya Kayaknya masih belum nih guys Oke kita simpan dulu Ya gak bisa lagi teman-teman Batasannya cuma 15 item aja nih guys Yaudah sekarang kita tidur dulu ya teman-teman Ke mobil Untuk mempercepat waktu Sampai jam 5 pagi nih guys Oke kita set dulu jamnya Atau alarm ya teman-teman Jam 5 pagi Oke ini dia guys ya Nah sekarang kita sudah di jam 5 pagi nih teman-teman Kita langsung ke tempat spot kita ya guys ya Nah disini guys Jadi kita disuruh mempelajari habit Di rumah 103 nih guys Oke ini dia kita pencet mouse scroll Oke selesai guys Nah sekarang kita dekat dulu ya teman-teman Info dahari si private number kita nih guys Oke kita disuruh cek jurnal Untuk melihat semua petunjuk Misi dan rutin Oke untuk sekarang Kita sekarang disuruh untuk pelajar log picking nih guys Kok salah Skill log picking Misalnya udah belajar nih guys Tuh Dan disuruh membeli Alatnya nih guys Misalnya kan udah belajar nih guys Tapi alatnya belinya dimana ya Hmm Apa jangan-jangan di rumah kali ya guys ya Oke kita sudah di rumah ya teman-teman Nah sekarang kita lihat Oh ini dia teman-teman Basic log picking tool Harganya 50 dollar nih guys Sudah langsung kita beli guys ya Nah sekarang petunjuknya ini guys Kita disuruh belajar Membuka kunci yang ada di rumah kita Oh yang ini ya Oh benar guys Gemboxnya kita coba buka guys ya Oke ini cara gimana ya pencet desktop Kok gak bisa-bisa ya Hmm apa ini Oh ternyata ini harus digeser teman-teman Oke kita coba gini Terus oke sedikit lagi Ayo 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 Oke ternyata gak terlalu suri teman-teman Nah sekarang petunjuknya kita disuruh Menemukan Parcel code di rumah 103 Oke 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 jadi katanya Kalau kita kehilangan Alat log picking kita guys Kita sekarang bisa Membeli dari handphone aja nih guys Di quick buy Jadi kita tidak perlu Ini apa namanya Pulang ke rumah lagi ya guys ya Nah ini guys tutorialnya Mantap banget nih guys ya Kalau pulang ke rumah kan Jadi makan waktu ya guys ya Bolak-balik gitu ya guys ya Oke kita kembali lagi ya guys ya Kayak Madison Street Hmm kira-kira Abis-abis ini bisa gak ya guys ya Menyelesaikan misi kali ini Oke sekarang jam berapa ya Mudah-mudahan aja Udah lewat jam 7 ya guys ya Oke masih Di jam 9 nih guys Berarti rumah dia kosong ya guys ya Wah Belum pergi dia guys Telat dia ya Udah jam 9 Tapi dia baru berangkat sekarang nih guys Oke Waktu 3 3 jam ya teman-teman Untuk mencari Parcel code nih guys Oke sekarang kita buka dulu kuncinya Oke Mudah-mudahan aja Gak terlalu sulit ya teman-teman Oke Mantap guys Easy ya guys ya Oke sekarang kita tutup dulu Hmm Sekarang kita cek-cek nih guys Semua isi rumahnya Oke Ini kita buka lagi Pake lockpicking ya teman-teman Oke Gak terlalu sulit ya guys ya Wow Banyak nih guys Barang-barangnya bisa kita ambil nih guys Oke Ini ada face Ada restate 2 juga tuh guys Hmm Ini laci Apa ada kayak edisinya Hmm Cuma buku-buku aja nih guys Bawah Gak ada juga Wow Ini ada guys Lumayan Dapat 30 dolar Teman-teman Oke Gak ada Kosong Hmm Apa lagi nih Bisa kita ambil nih Oh ini guys Tempat lilin Oke Di bagian dapur Di atas sini ada gak Oke Ada wine Hmm Dilaci Kita cek juga guys ya Di bawah Oke Ada blender guys Ada pen Mantap guys Lumayan nih guys ya blendernya Oke Sini ada Oke Kita dapat port lagi Hmm Kulkas Oke Gak ada guys Kosong Oke Ini rampat juga guys ya Hmm Kamar mandi Kayaknya gak ada tuh guys Tapi tes abis sali Udah mau penuh nih teman-teman Yaudah Kita langsung ke kamar aja ya guys ya Apakah ini misi kita Kita lihat Oke Ini dia guys Ini kode parcelnya teman-teman 16161 Oke Tapi kira-kira parcelnya ada dimana ya Hmm Oh itu guys Ada lembang es guys Di peta kita Oke Ya Udah penuh guys Tas kita Gak bisa ya Oh ya Gak bisa lagi guys Oh ya Di rumah ini kita kan ada misi juga nih guys Menghancurkan tanamannya nih guys Lumayan guys Nah ini dia guys tanamannya 75 dolar ya teman-teman Oke Mission complete Nah sekarang kita langsung ke tempat Parcel Locker nih guys Dengan kodenya 16161 ya guys ya Oke Sebentar lagi Yang punya rumah datang guys Udah jam 11 ya teman-teman Oke Ini dia locker ya teman-teman Yaudah sekarang kita masukkan nih guys ya kodenya Oh iya Abis sali tadi dikejar polisi guys Ternyata yang punya rumah Lapor ke polisi teman-teman Gara-gara rumahnya kita acak-acak guys Tuh polisi masih nyari abis sali tuh guys Oke Oh ini ya Oh bener guys Paket hitam Nah petunjuknya itu guys Kita disuruh Mengirim paketnya via black bay Di rumah kita guys Oke siap Oh kita akan membuat Para mafia senang guys Dengan paket ini Oke ini jalan satu-satunya Untuk membuat kita tetap hidup teman-teman Yaudah sekarang kita masukkan barangnya ke store Oh gak bisa lagi ya Hmm kayaknya bisa li Ke pound shop dulu nih teman-teman Untuk menjual barang-barang yang telah kita curi ya guys ya Soalnya banyak banget nih guys Sudah kepenuhan Store penuh Tas penuh nih guys Oke Langsung kita cus ya guys ya Ke pound shop Sekarang uang pisali Udah di angka seribu dolar nih teman-teman Lumayan ya guys ya Oke kita ke pound shop dulu ya guys ya Oke lumayan guys Wow Dapat Ranking A guys Nah oke Dapat 212 EXP guys Naik ke level 4 Tua misalnya guys Oke Lumayan juga nih guys ya Basah ngasih juri yang kita hari ini Gak dah kita jualin aja guys ya Semuanya Kira-kira dapat berapa nih guys Wow lumayan teman-teman Dapat 300 dolar Oh iya Di storek ini kita jualin juga guys ya Biar storek kita Kosong nih guys Oke Yah gak bisa lagi teman-teman Ya lah Kita jualin lagi guys ya Kali ini kita dapat berapa nih teman-teman Oke Kita lihat Wow lumayan ya guys Dapat sekitar 200 dolar teman-teman Jadi uang pisali udah di angka 1500 dolar teman-teman Oke Kita langsung pulang ke rumah guys ya Untuk menghiramkan paket hitam kita kepada mafia nih guys Agar mafia senang Dan membuat kita dan keluarga kita tetap hidup nih teman-teman Oke Nah ini kita kunci Kan gak lucu guys ya Kita maling Eh rumah kita di maling juga guys Oke ini dia di jam 7 nih guys Kita lihat di black bay Di kitchen gak ada Electronic gak ada Flabel gak ada Oh ini dia teman-teman Paket hitam yaudah kita kirim ya guys ya Nah sekarang kita disuruh belajar Pickpocking Dan mencobanya di manekin kita yang ada di rumah nih guys Oke apakah yang ini Oh bener guys yang ini guys Nah sekarang kita belajar dulu guys ya Pickpocket Oh ini dia guys Oh kita bisa Kayak pencopet gitu teman-teman Mengambil barang di dalam Jas atau baju seseorang nih guys Hmm gimana caranya nih Hmm ya Oh ini guys tangan ini guys Ya gagal lagi tuh guys Kita coba lagi ya guys ya Oke kita step-step ya guys ya Tangan kita di hijau ini Oke berhasil teman-teman Nah kita lihat lagi nih guys infonya Oke kita disuruh ke rumah 110 Untuk mengambil Barang Seorang laki-laki yang berada di rumah disana guys Sebuah kunci teman-teman Oke yaudah kita langsung ke rumah 110 itu guys ya Berarti kita kembali lagi nih guys Kemudian street nih teman-teman Oke Wow misinya makin seru nih guys Kita akan menjadi pencopet gitu teman-teman Wah misalnya jadi deg-degan nih guys Apakah misalnya bisa berhasil ya guys ya Soalnya tadi agak sulit banget teman-teman Soalnya kita harus mempertahankan tangan kita berada di Bar hijau itu guys Oke sekarang kita ke rumah 110 Rumahnya dimana ya Di map gak kelihatan nih guys Apa kita perbesar Kita coba perbesar ya guys ya Mapnya Oh ini dia guys Di sebelah kanan nih guys Oke Sekarang udah jam 10 Berarti cocok banget nih guys ya Kemungkinan yang punya rumah udah tidur nih guys Oke Nah yang mana rumahnya ya Oh yang ini teman-teman Kayaknya pintunya di bagian depan nih Oke Kita parkirnya dimana ya Kita parkir disini aja kali ya guys ya Mudah-mudahan aja Gak ada warga yang curiga guys ya Oke Ini rumahnya Rumah 110 ya guys ya Oke Kita lihat Apakah ada orang Oke kosong Nah sekarang kita buka guys ya Pintunya pelan-pelan nih teman-teman Oke Seharusnya gak terlalu susah nih guys Oke Kita buka Bukanya pelan-pelan nih teman-teman Biar gak ketahuan Sama yang punya rumah nih guys Oke Kayaknya yang punya rumah lagi tidur nih teman-teman Wow Lumayan nih guys Bisa diambil teman-teman Oke Kita cek lacinya Apakah ada uang Oke ada guys Lumayan 15 dolar Oke kosong Kita cek laci yang satu lagi nih guys Ini Cuma buku Gak ada apa-apa nih guys Apakah ini bisa diambil Oh bisa guys Lumayan nih guys Oke ini bisa juga Apalagi nih ya Apalagi nih ya Wah Yang punya rumah Mendengar langkah kita teman-teman Kita kabur dulu Di bawah ini ya guys ya Wah kacau nih guys Kalau ketahuan nih teman-teman Oke Oke disini ada gitar juga nih teman-teman Wah Wah Apakah udah aman Oke Kayaknya udah aman nih teman-teman Dia udah kembali lagi nih guys ke kamar Berarti kita gak bisa jalan kayak biasa teman-teman ya Kita harus jalan jongkok gitu guys Biar langkah kita gak kedengaran nih guys Soalnya rumah ini kayaknya dari kayu semua tuh guys Oke Yang kira-kira kamarnya yang mana ya Apakah yang ini Oh Enggak teman-teman Ternyata ini kamar mandinya guys Wow Ada betak juga guys Keren ya guys ya kamar mandinya Oke Ini Wah keren ya guys ya Gosok gigi otomatis teman-teman Oke kita tutupnya pelan-pelan ya guys ya Jangan sampai ketahuan lagi nih guys Nanti kalau ketahuan dia bakal lapor polisi guys Wah kacau banget kayak guys ya Oke Apakah ini kamarnya Kita cek ya guys ya Oke benar guys Nah itu dia guys orangnya Wah berarti kita akan mengambil Kunci di dalam baju dia nih guys Yang lagi tidur nih guys Aduh Bisa li dek-dekan banget nih teman-teman Mudah-mudahan aja kita bisa ya guys ya Oke kita tutup dulu pelan-pelan Kita ambil aja kali ya guys ya Nah ini guys Wah doa kan abisali ya guys ya Biar abisali berhasil nih guys Dengan di like ya teman-teman Dan di share juga nih video abisali Biar makin rame nih guys Nonton Oke kita pertahankan ya guys ya Di hijau Oke Berhasil guys Mantap guys Jadi dia gak kebangun kita ya teman-teman Wow lumayan guys Kita dapat tablet Nah petunjuknya ini guys Kita disuruh menemukan Kotak penyimpanan guys Di 110 ini guys Dan mengambil isinya Tapi kira-kira ada dimana ya Hmm Yaudah nanti kita coba cek lagi guys ya Sambil mengambil barang-barang nih guys Oke lumayan dapat radio Hmm dimana lagi ya Oke kita jalannya sambil denduk ya teman-teman Ini apa ya Wah ada kode lagi nih guys Kode apa ya 24252 Hmm Kalau untuk kotak penyimpanan Kita tadi udah dapat Oh ternyata untuk parcel teman-teman Oke Ini buku skill box ya teman-teman ya Apakah bisa kita ambil Oh gak bisa guys Kita cuma bisa baca aja nih guys Oke Apa lagi nih guys Bisa kita ambil nih Oke lumayan guys Kita dapat lampu tidur Oh iya di belaci ini Belum habis sali periksa nih guys Kok gak ada ya uang disini ya Oh ini ada guys Lumayan kita dapat 15 dolar lagi ya teman-teman Oke dapat face Nah sekarang kita langsung ke dapur guys ya Tapi kapasitas tas habis sali tinggal dikit nih teman-teman Yaudah kita ambil seperlunya lagi aja guys ya Habis itu kita masukkan ke storek mobil kita nih guys Oke Di belaci ini apakah ada Oke di bawah ini ada pot Di belaci kosong nih teman-teman Gak ada uang yang nyempil ya guys ya Hmm yaudah kita ambil pot ini Wah Udah penuh nih kayaknya tas habis sali nih guys Laci ini juga kosong Ini apakah ada Oke kosong Hmm disini juga gak ada teman-teman Kosong juga guys Oke ini lumayan Yah Gak bisa teman-teman terlalu berat guys Masih banyak nih guys Barang-barang yang bisa kita ambil nih teman-teman Tapi sayangnya tas habis sali kepenuhan guys Dan ada TV juga nih guys Yaudah kayaknya kita kembali dulu aja nih guys Ke mobil Kita pindahkan dulu guys ya Barang-barang di tas kita Kestorek Tapi sekarang udah jam setengah 4 pagi teman-teman Apakah kita masih sempat nih guys Mencuri Dan menemukan kotak penyimpanan ya Hmm kita coba aja guys ya Oke kita jalan pelan-pelan dulu Jongkok Oke setelah saatnya kita lari ya guys ya Kita harus buru-buru nih teman-teman Oke Di pintu sini ya guys ya Oke kita pindahkan dulu Ya setelah pencet misalnya guys Oke radio Yah gak bisa guys Radio ini terlalu berat teman-teman Yaudah kita harus buru-buru nih teman-teman Udah jam 4 pagi nih guys Oke Mudah-mudahan aja masih sempat ya guys ya Oke pelan-pelan Jangan sampai ketahuan Oke Kita tutup lagi Oke mantap Nah sekarang kita ambil barang-barang yang ada di dapur ya teman-teman Apalagi TV ini guys lumayan banget di case TV nya Oke ini Mari kita cek-cek dulu Oke ini kita ambil tempat lilin Mari ini ada Wah banyak kosong nih guys lemarinya Yah gak bisa jalan teman-teman Yah gak bisa juga disini ya Oke Tadi disini bisa kita ambil ini guys pembanggaan roti Tersuai Oke Apalagi ya Kayaknya kita lanjut nanti malam aja ya guys ya Yaudah Kita ambil TV ini dulu guys Oh ternyata kalau TV gak bisa masuk ke tas teman-teman Berarti harus kita tenteng ya Yaudah Kita pulang aja dulu kali ya guys ya Soalnya udah jam 5 nih guys Oke TV nya kita letakkan dulu Nah kita buka Bangun guys yang punya rumah guys Oke kita harus buru ya teman-teman ya Dia keluar tuh guys dari kamarnya Oke sepertinya aman Wah Kenapa ya Wah Ada warga kayaknya nih guys Tapi warganya dimana ya Oh itu dia guys Tuh Dia sampai berhenti teman-teman Gara-gara curiga sama kita tuh guys Oke Kayaknya masih aman nih guys Dia gak menelepon polisi ya teman-teman Oke ini kita masukkan Oh gak bisa ya Dari pintu sini ya Kayaknya harus kita masukkan di pintu sini nih guys Pintu sebelah kanan nih teman-teman Oke kita coba Oke ternyata bisa guys ya Yaudah Kita lanjut mencurinya besok Eh besok Nanti malam ya guys ya Barang-barang yang sudah kita ambil Ini kita pindahin dulu nih guys Oke kotak penyimpanan kita yang ada di rumah ya teman-teman Oke lumayan nih guys XP yang kita dapatkan dan Rengganti yang gak habis sali Ah guys mantap banget ya guys ya Udah naik ke level 5 Nah sekarang kita pindahkan dulu nih guys Barang-barangnya telah kita curi nih Oke kita pindah-pindahin semuanya Ya gak cukup lagi teman-teman Ini TV gimana ya Kita bawa Yaudah kita bawa dulu kali guys ya Nanti kita akan coba jual di Pound Shop nih teman-teman Oke kita tutup dulu Nah sekarang kita kayaknya harus ke ruang komputer dulu teman-teman Kita mau beli informasi tentang kotak penyimpanan itu guys Kira-kira kotak penyimpanan itu ada di mana ya Oke kita cari dulu rumah 110 Nah ini dia guys Informasi sekuritinya ada dua nih teman-teman Terus rutinitas penunggu rumah Terus informasi tentang Barang-barang di rumah itu guys Yaudah kita beli dari atas ini dulu guys ya Mudah-mudahan aja ini ya guys ya Oke bukan ini Apa namanya Jendela kamar mandi terbuka Oh ini dia guys Ternyata kotak penyimpanan itu ada di basement Tempat habis sali sembunyi tadi guys Oke yaudah kita langsung ke rumah 110 lagi ya teman-teman Oke kita sudah di rumah 110 lagi ya teman-teman Nah kita buka pintunya lagi Oke ini sedikit agak sulit nih teman-teman Oke berhasil Nah kita buka pelan-pelan ya guys ya Biar orangnya gak kedengar ini guys Oke kita langsung ke basement Oh iya Pintunya kok malah bisa dibuka sih Ya Untung gak kebangun guys Oke Nah ini ada uang kita ambil dulu Lumayan guys buat nama-nambah Yang mana ya kotak penyimpanannya ya Oh ini dia guys Oke sekarang kita lihat Apa yang bisa kita ambil nih guys Wow ternyata ada uang juga nih teman-teman 30 dolar ini 15 dolar Oke ini handphone Nah sepertinya ini guys Misi kita guys Nah itu dapat tunjuk lagi guys Jadi kita disuruh mengirimnya via black bag guys ya Oke kita dapat gitar Hmm sekarang Apalagi nih guys Yang bisa kita ambil nih guys disini Wah Kedengaran teman-teman Wah kacau nih guys Kayaknya dia mau kesini guys tuh Wah Mudah-mudahan dia gak lihat ke belakang sini ya guys ya Oke Kita aman teman-teman Gara-gara kita jalan tadi kali ya Oke sekarang kita cek up jongkok ya guys ya Oke ini sini belum bisa diambil tadi Oke lacinya kita cek Oke ada uang lagi guys 15 dolar Oke mantap Uang kita udah hampir 2 ribu teman-teman Oke lacinya Oke lumayan guys Dapat talky walky kita ya guys ya Eko talky walky 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 talky Ini kosong di atas sini Kosong juga Oh enggak guys Ada dapat scanner teman-teman Alat scan Oke kita lihat rating gak bisa lihat guys ya Wow keren guys rating abisali A Nah sekarang kita lihat levelnya Dan naik ke level 6 teman-teman Nah sekarang kita harus mengirimkan ini guys Brief case ini via black bay teman-teman Oke teman-teman Segini dulu ya guys ya video abisali kali ini Nanti kita lanjut lagi ya guys ya Bermain game di simulator 2 prolog ya guys ya Soalnya misinya makin menantang nih guys Apalagi dengan skill-skill baru kita nih guys Untuk menjadi pencuri profesional guys Oh ya makasih ya buat teman-teman yang sudah mampir Makasih juga ya buat teman-teman yang sudah subscribe Like, komen, dan share Sampai ketemu lagi ya guys ya di video selanjutnya Dadah 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 Dadah